Untuk membersihinya ya Untuk yang kerak-keraknya gitu Terus abis itu nanti vapor Maksudnya cuma satu kali vapor aja Sudah bisa bersih Nah nanti kita coba kasih aja ini Ini tadi segel udah dibuka ya Ini cairanya Gak usah banyak-banyak lah Ini nanti baru ada Sabun-sabun direndam mending pakai ini Nanti tinggal dilap Sebenarnya Ini saya dapat kiriman Dari Dance Auto Detailing Bandung Jadi ini Produknya teman saya dari Bandung Nanti untuk treatment Sebelum vapor blasting itu Kalau paket cairan ini Nanti rekomen Ini abis ini kita buka paketnya ya Ini nanti untuk buat treatment Sebelum ke vapor blasting Paketnya juga rapi nih Untuk kemasannya paket juga rapi Dikasih bubble juga aman Nanti teman-teman Kalau yang mau check out Untuk produknya ini Nanti saya kasih linknya Ini ada bubble nya lagi ya Jadi pembelian itu mungkin nanti sudah include sama kuasnya Dikasih kuas Tidak ada apa-apa ya Tidak ada apa-apa ya Ada kosong Ini jadi Dance Auto Detailing ini nanti untuk treatment sebelum masuk ke vapor blasting Jadi daripada pakai bensin Jadi daripada makanya pakai bensin atau pakai cairan-cairan apa gitu kan ya Ini nanti untuk kena tangan itu juga gak apa-apa Nanti kita review Terus habis itu nanti kita cek hasilnya juga Nanti treatment sebelum ke vapor blasting Terima kasih ya Dance Auto Detailing Ini juga sudah ada kuasnya Berarti itu untuk satu Satu apa namanya Satu cairan kayak gini Nanti harganya bisa dicek aja Saya kasih linknya Di marketplace Berarti nanti Sudah satu paket untuk kuas sama Apa namanya Sama cairannya Ini teman-teman Jadi kalau biasanya Sini Deketin dikit sini Jadi mesin ini biasanya Kalau supama mesin yang mau di vapor blasting itu Biasanya kan masuk itu kan masih kotor Jadi kotor itu nanti masih ada olinya Masih ada kotoran-kotoran kayak pasir Yang udah ada olinya Atau kerak-kerak kayak gitu kan ya Jadi teman-teman biasanya Kalau semama menerima vapor blasting Kan masih kotor kayak gini Ini contohnya yang mesin gelondongan Kalau gak mesin gelondongan Nanti yang sudah dilepas juga kayak gini Tapi bukan untuk penghilang cat ya Nanti untuk bersihin-bersihin aja Nanti treatment yang mau masuk di vapor blasting Jadi ini kan masih ada olinya Kalau gelondongan kayak gini Masih ada olinya Masih ada kotorannya Kerak-keraknya kayak gini Nah nanti biasanya treatmentnya itu Untuk pembersihannya Pakainya kan bensin Kalau gak bensin Nanti direndam Sama air sabun Dan nanti kalau semama sabun Kan kita harus merendam dulu Ditunggu lama Kalau bensin juga nanti Kalau semama kena di kulit gitu kan Bahaya kan ya Bisa iritasi atau bau Nah Kalau cairan ini Ini cairannya produknya dari Dance Auto Detailing Ini itu bisa Bersihin untuk krengkes-krengkes Yang utama yang oli-oli Atau kotoran-kotoran kayak gitu kan ya Itu nanti bisa membersihin Baru nanti lanjutnya Ketahap ke Vapor blasting Kalau untuk membersihin juga Gak bisa bersih sama Vapor blasting Treatmennya beda Soalnya kalau ini kan semikal Sairan aja Tapi sudah bersih Bisa untuk ngilangin Untuk Apa namanya Kotoran-kotoran oli Atau kerak-kerak gitu Bisa hilang Nanti untuk treatment Selanjutnya Untuk bersihnya itu Nanti baru masuk ke Kalau Mau glowing itu Baru nanti masuk ke Vapor blasting Jadi saya liatin contohnya ini Jadi kalau semama nanti sudah Dapat Beli kayak gini botolnya Nanti untuk Kalau gini mati Macet Bukan mati Macet ini Jadi nanti cara Cara Guna ini nanti digeser ke sini Geser ke Sinilah ya Atau ke kanan Atau ke kiri itu Nanti digeser Ini nanti digeser Jadi kena tangan ini Ini cairannya aman Kena tangan Tidak ada masalah Cairannya aman Ya Nah nanti kita coba Kasih aja ini Ini tadi Segel sudah dibuka ya Ini cairannya Bikit aja Tidak usah banyak-banyak Nah ini nanti baru Ada kuasnya Ini teman-teman Jadi ini videonya Tidak saya Ini jadi videonya Tidak saya ini ya Tidak saya potong ya Jadi ini bersih Kalau sumama pakai Bensin kan bau Bensin Jadi teman-teman yang beli Vapor blasting itu Kalau daripada pakai Bensin Atau pakai Semikal Atau pakai Apa namanya Sabun-sabun Direndam Mending pakai ini Ini udah Nanti tinggal dilap Sebenarnya Dikasih air aja Sudah bisa kayak gini Dan jadinya bisa Seperti ini Jadi kenapa Semua untuk Treatment sebelum Masuk vapor blasting Itu dibersihin Maksudnya Yang gak usah Bersih-bersih banget Cuman yang penting Untuk oli Untuk nanti Kerak-kerak Hilang dulu itu Biar pasirnya Vapor blasting itu Awet Jadi Kan Vapor blasting itu Ada air Sama pasirnya Kalau pasirnya Nanti keruh itu Nanti kan Otomatis hasilnya Untuk vapor blastingnya Itu gak bisa glowing Cuman doff aja Nah ini Untuk Supama bisa dibersihin Kayak gini dulu Nanti Untuk pasirnya Bisa awet Untuk vapor blasting Dan nanti hasilnya Untuk treatment Vapor blasting itu Cuman satu kali aja Nanti hasilnya Sudah bisa bagus Jadi cara nanti Cara bersihnya Biasanya kan Pakai bensin Atau direndam Pakai sabun Nah untuk Pengganti Untuk bensin Atau Air sabun Itu nanti Yang sabun direndam itu Nanti pakenya Dan seauto detailing aja Jadi disini nih Ini semisal Seperti ini nih Ini kan banyak olinya nih Lihat Ini ada Ada olinya ya Dilihat ya Ini saya semprotin Cuman segini aja Nah ini disemprot Nanti tinggal digosok Gini aja nih Otomatis sudah bisa Otomatis sudah bersih Oli-olinya Nanti untuk pembelian Sudah inklus sama Sikatnya Nih Ini ya Teman-teman Jadi Sebenarnya nanti disiram aja Pakai air gitu Disemprot itu bisa Ini saya lap aja Nuh Jadinya sudah kayak gini Tanpa perlu Tanpa perlu pakai Bensin Atau pakai Air sabun direndam Jadi itu teman-teman Saya kasih tipsnya Untuk Apa namanya Treatment Sebelum vapor blasting Tanpa menggunakan Bensin Atau menggunakan Sabun Biar Untuk kotoran-kotoran Oli Kerak itu Hilang Nanti baru Proses vapor blasting Itu cuman Di vapor blasting Satu kali aja Itu sudah bisa bersihnya Kayak gini nanti Ini untuk burung ninja Itu tadinya juga Banyak untuk olinya Keraknya Habis itu Terus dikasih Untuk Dikasih apa namanya Cairan Dance Auto detailing aja Untuk membersihinya ya Untuk yang kerak-keraknya Gitu Terus habis itu Nanti vapor Maksudnya cuman Satu kali vapor aja Sudah bisa bersih Itu Untuk Tips dari Saya Jadi kalau teman-teman Mau tetap pakai Bensin Atau mau Pakai Apa namanya Air Direndam sisimnya Terus disikah Juga gak apa-apa Tapi cuman Saya referensiin Pakai cairan ini Dance Auto detailing ini Kena kulit Juga gak ada masalah Untuk Penggunaannya Juga enak Gak bau juga Kan ya Bensin kan bau Kalau ini gak bau Nanti tinggal Semprot Tinggal dikuas aja Habis itu Dilap Langsung nanti Bisa masuk ke Vapor blasting Nanti bisa Dicek out disini Untuk Dance auto Detailingnya Terima kasih Itu aja Tipsnya dari saya Terima kasih